Alhamdulillah baik Aku juga kak Waduh ini namanya kenapa orang Alhamdulillah ya semuanya baik Temen-temen Aku izin share screen ya Oke udah kelihatan belum? Oke Sudah ya Oke selamat malam teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Sedikit Oke temen-temen semuanya bisa dilihat di layar Kaca kalian Yang pakai handphone atau yang pakai laptop Nama aku Intan Yandora Zika Temen-temen disini bisa panggil aku Intan Aku mau kenalan nih sama temen-temen semuanya Boleh tahu dong Nama kalian Terus kalian dari SMA atau kuliah Terus jurusannya apa Dan harapan kalian yang mau SNBT nanti Mau masuk Prodi serta Universitas Penganan ini Boleh ya Ditulis di kolom chat Aku bacain satu-satunya Mana nih temen-temen masih pada di depan layar gak Masa baru mulai udah ilang Ada 24 partisipan Siapa aja nih Oh udah ada yang chat nih Nur Alipah Semuan sebelas Makassar Ingin Farmasi Unhas Keren banget Disinilah bisa ya Ini dapet di Farmasi Unhas Keren banget Sayu siapa lagi yuk Selain Nur Alipah Masa Nur Alipah doang nih Arkazaki Semuan 4 Depok Akutansi UI Keren banget Anak Depok Akutansi UI Semoga bisa keterima ya Terus ada lagi dari Syafa FKM Unair Mau FKG UGM Bismillah Semoga dapet ya Terus ada lagi Dari Yaya Alia Alia Semantiga Sampang Bismillah Teknik Biomedis Unair Amin Kalau ngomong Semantiga Sampang Itu gimana ya Yaya Aku baru denger soalnya Lanjut Nama aku orang Aku GEP 2022 Oke Insya Allah Mau FIPS Bagus banget nih Semangatnya masih tetap Membarai ya Meskipun GEP GEP Gak apa-apa Kita sama-sama belajar Sama-sama sharing Dan aku yakin Kita bisa dapet Rezikinya masing-masing Tadi Lanjut Ada Muhammad Atalah Perkenalkan nama aku Muhammad Atalah Asal FMK dari Sumatera Selatan Jauh banget Tapi keren Jurusan Teknik Permesinan Teknik Mesin UI Atau Unbrau Hebat Mau ini ya Merantau ke Ini ya Kemalang Tapi hebat nih ya Pada Pilihan produknya Keren-keren Terus ada Rizka Kesmas Uin Mau ke Kesmas UI Oh mau Mau lintas gitu ya Terus ada Fusia Halo Kak Aku Nashoa Oh namanya Fusia Tapi ininya Nashoa Dari Salah satu SMA Selasta Di Bogor Pengen banget Masuk akuntansi Politektif Negeri Jakarta Keren banget Masuk akuntansi Lanjut Oh ini Sampang di Pulau Madura Kak Jawa Timur Selamat menang ya Semuanya Seperti yang tadi Aku udah kenalan Mungkin ada yang baru Masuk juga Namaku Intan Ya Teman-teman Bisa panggil aku Intan Aku masih Suli semester Empat Di Universitas Selam Negeri Jakarta Program studinya Sosiologi Kenapa kalian bertanya-tanya Kenapa aku Mau jadi putar Bahasa Indonesia Karena Bahasa Indonesia itu Relate banget Sama program studi Yang sedang aku Jalani Setiap Kita gak bisa Hindari Yang namanya Bahasa Indonesia Meskipun kita masuk Teknik pun Nanti kita skripsian Pasti Harus menggunakan Penulisan Bahasa Indonesia Yang baik Jadi Ayo kita Sama-sama Belajar Bahasa Indonesia Bareng Oke Penelan Cukup ya Kita Lanjut Ke slide Berikutnya Oke Sudah keganti ya Slide nya Ada Check mode dulu Kebiasaan aku Sebelum ngajar Teman-teman Biasanya adalah Check mode dulu Kenapa sih Harus check mode Karena aku pengen Tau nih Bagaimana Perasaan kalian Sebelum belajar Kita nih harus belajar Dalam keadaan yang Relax Dalam keadaan Yang memang Kita ini bisa Sama-sama Menerima Materi tuh Dengan hati yang Lapang gitu Coba boleh dong Di kolom chat lagi Gimana Mode kalian Pada hari ini Ini ada 6 Sebenernya banyak banget Tapi kalau kalian Mau nyebutin Di luar dari 6 emoji ini Gak apa-apa Aku kasih Kesempatan buat kalian Boleh Lagi excited Selamat 45 Mantap Binda Ada lagi Ayo 1,2,3,4,5,6 Gak tau Bingung Tiga Lagi sedih Tapi yuk Bisa yuk Ayo bisa Selamat Usia Ada lagi Ada lagi Oke Aku baik Aku baik Oke Apalah Terus Siapa lagi nih Kenapa Aku kasih Check mode ini Supaya Teman-teman tuh Bisa memvalidasi Perasaan teman-teman dulu Biar teman-teman Relax Biar teman-teman tau Kalau perasaan Kalian hari ini tuh Sedih Senang Bahagia Butuh penyemangat Mungkin Nah aku pengen Kalian sama-sama Validasi perasaan dulu Supaya Hati yang mengganjal ini Bisa Sedikit Berkurang Dan Kalian pun Bisa menerima materi Yang akan kita belajar Sama-sama hari ini Dengan Baik Dan benar Serta mudah Insyaallah Oke Mungkin cukup ya Kita lanjut By the way Suara aku jelas Apa putus-putus ya Suara aku jelas kan ya Jelas Oke Terima kasih Para Bu 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 Bentar ya Teman-teman Ya Allah Aku Aku Udah Usang Banget Butuh Diperbarui Sepertinya Sabar ya Teman-teman Sabar akan Membuahkan hasil Mungkin dari Catherine Boleh Tolong Di ini aja Nggak Bantu aku Share screen Takut lama Nunggu nya ya Teman-teman Maaf ya Teman-teman Gangguan Teknik kayak gini Tuh Sambar 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 Sambil Nunggu Catherine Bantuin aku Share screen Aku mau nanya-nanya lagi Kalian seneng nggak sih Sama pelajaran Bahasa Indonesia Jawab jujur ya Jawab jujur ya Kalian seneng nggak Sambar pelajaran Bahasa Indonesia Seneng kak Oke mantap Pertahan kak Oke Dan Slide Sebelumnya Boleh Udah Oh ya Bener Slide itu Bener Katrin Next slide Boleh Oke Nah Bahasa Indonesia Hari ini Tepatnya malam ini Lebih Tempatnya Kita akan bahas Tentang kalimat efektif Aku mau Permain teman-teman Mau nanya teman-teman juga Apa yang teman-teman tahu Tentang kalimat efektif Boleh Di kolom chat ya Teman-teman Kalimat efektif tuh ini kak Kalimat efektif tuh Kalimat yang begini kak Boleh Aku pengen teman-teman tuh Mengingatkan kembali Karena pelajaran kalimat efektif ini Dari sejak SD Sampai kita Saat ini Mungkin yang SMA Atau yang kuliah Pasti akan menemukan Yang namanya kalimat efektif Nah aku pengen tahu Kalimat efektif Menurut kalian Menurut interpretasi kalian Itu apa sih Nah teman-teman Kalau gak tahu Bilang aja gak tahu Gak apa-apa Mereka kita belajar Bareng-bareng Atau Lupa kak Nanti aku ingetin lagi Gimana nih teman-teman Ada yang bisa bantu Jawab Kalimat efektif itu apa ya Kata Syah Strukturnya minimal Punya S dan P Menggunakan kalimat baku Tidak ada pemborosan kata Terus juga kata ara Lupa Oke Terus kata Zaki Kalimat yang gak buang-buang Atau mubazir kata Masya Allah Oke Zaki Terus S Kata S Aduh S Siapa ini Tidak boros Oke Oke Nur Cahaya Rise hand Boleh Apa Nur Cahaya Menurut kamu Kalau Nur Cahaya Kayaknya kepencet ya Fitri Kata Fitri Yang sesuai Puebi Oke Terus ada lagi kah Yang mau berpendapat Mengenai kalimat efektif itu apa Sebelum kita Lebih dalam lagi Mempelajari Kalimat efektif Udah nih Benar Hampir semuanya benar Di apakah Memiliki Struktur yakni Subject and Predicate Minimalnya itu Terus gak Boros kata Benar Slip Puebi Benar Jadi Apa sih Kalimat efektif itu Boleh tolong di Next slide Katrin Kalimat efektif Adalah Kalimat Yang dapat Mengungkapkan Gagasan sesuai Dengan Yang diharapkan oleh Penulis atau Pembicara Kalimat efektif Juga bertujuan Agar tidak Membuat pembaca Atau pendengar Tidak kebingungan Sehingga Makna pesan Yang disampaikan oleh Penulis atau Pembicara Sama dengan Pembaca Atau pendengar Nah itu Kalimat efektif pun Terdiri dari Subject Predicate Objek Keterangan Bisa ditambahkan Juga dengan Pelengkap Namun Suatu kalimat Tetap Kita anggap Efektif Atau tetap Kita anggap Menjadi kalimat Efektif Apabila Terdiri dari Subject Dan Predicate Benar Tadi kata temen Yang udah bilang Minimal harus ada Subject Dan Predicate Nah tujuan kita Mempelajari kalimat Efektif itu Supaya Kita punya maksud A Ini topik Yang mau kita bahas Terus gimana ya Cara untuk Orang lain tuh Bisa menginterpretasikannya Sama dengan maksud kita Menangkap Hal-hal Menangkap Informasinya juga Sama Yakni A Nah dengan Menggunakan kalimat Efektif Kalau misalkan Kalian pernah Ketemu orang Yang entah Berbicara atau Menulis itu Berbelit-belit Mungkin saja Orang itu Belum Menggunakan Atau Mengimplementasikan Kalimat efektif Yang sudah Kita pelajari Atau Dia sudah Pelajari Sebelum-sebelumnya Nah tujuannya Memang seperti itu Supaya Interpretasi Antara penulis Atau Pembicara Bisa ditangkap Sama Dengan Pembaca Ataupun Pendengar Yang mendengarkan Kalimat Itu tadi Jadi itu ya Pengertian Kalimat efektif Beserta Fungsinya Juga kalian Teman-teman Bisa baris bawah Kalimat efektif Tetap dianggap Efektif Apabila Minimal Terdiri dari Subjek dan Predikat Kalau misalkan Cuma Predikat objek Keterangan Gimana kak Gak boleh Itu bukan Kalimat efektif Namanya Tapi kalau misalkan Subjek Objek Keterangan Boleh gak kak Itu juga Gak boleh Jadi Kalian harus Baris bawahi Kalimat efektif Minimal Terdiri dari Subjek Dan juga Predikat Itu kunci utama Supaya kalian bisa Mencermati dengan Saksama Kalimat efektif Itu seperti apa Itu ya teman-teman Mudah dipahami Boleh di Next slide Catherine Ini aku baca Kolom chat dulu Dari Muhammad Atalah Kalimat yang memiliki Kemampuan untuk Menimbulkan Gagasan-gagasan Pada Pikiran pendengar Atau Pembaca Sama dengan Pikiran penulis Atau pembicara That's right Bener banget Atalah Seperti yang tadi Kita udah Omongin ya Teman-teman Gak jauh beda Dengan yang Disampaikan oleh Atalah Oke lanjut Ini mah gampang banget ya Subjek Predikat Objek Keterangan Cuman aku mau Menarik kembali Pengatan teman-teman nih Dan aku ingin Sedikit Nyinggol teman-teman nih Subjek predikat Objek keterangan ini Apa ya Mulai dari yang pertama Ada subjek Subjek ini Kita bisa Mengetahuinya Dengan menjawab Pertanyaan Apa dan siapa Contoh kalimatnya Teman-teman bisa baca Dhani membeli brownies Di toko kue Siapa yang membeli brownies Dhani Berarti Dhani disini Adalah sebagai Subjek dalam kalimat Terus Kalimat yang kedua Membaca adalah Kegiatan yang Sangat bermanfaat Apa kegiatan yang Sangat bermanfaat Yakni Membaca Sehingga Membaca menjadi Sebuah subjek Di dalam kalimat tersebut Tampang ya Tampang lah Subjek Lanjut ya Kepredikat Menjawab Pertanyaan Apa yang dilakukan Oleh subjek tadi Kalau subjek tadi Kita Bisa tahu Lewat Pertanyaan apa Dan siapa Kalau predikat ini Dimana kita Bisa menjawab Pertanyaan apa sih Yang dilakukan oleh Sesubjek tadi Nah Terus juga Aku kasih kata kunci Kata adalah Itu pasti Atau selalu Menjadi predikat Adalah dan merupakan Ketika nanti Teman-teman Menemukan Di soal-soal Seperti Olahraga Adalah Kegiatan yang Sangat bermanfaat Nah Olahraga sebagai subjek Adalahnya adalah Sebagai predikat Itu gak Bisa diganggugat Dan memang sudah Strukturnya seperti itu Bisa Disatut ya Teman-teman Kita masuk ke Contoh kalimatnya nih Masih sama Kayak contoh kalimat Sebelumnya Dhani membeli Brownies Di toko kue Apa yang dilakukan Oleh Dhani Yakni Membeli Sehingga Membeli ini Termasuk ke dalam Predikat Di dalam Kalimat tersebut Lanjut ke Yang ketiga Yakni Objek Dapat diganti Dengan bentuknya Maksudnya Gimana sih Browniesnya Dibeli oleh Dhani Nah itu kan Bisa ya Diganti Pakainya Atau Ditambahkan Akhirannya Terus Yang kedua Bisa menjadi Subjek Saat kalimat Pasif Nah Teman-teman Kalau misalkan Mau lihat kalimat Pasif Pastikan Lihatnya Dari predikat Predikat sama Objek ini Saling Berkesengambungan Satu sama lain Jadi kalau misalkan Diubah Brownies Dibeli oleh Dhani Di toko kue Gampang ya Teman-teman ya Bisa dipahami Lanjut ke Keempat Yakni Keterangan Nah Keterangan ini Biasanya kita Lazimnya Ditemukan itu Di akhir ya Aku Bangun Aku 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 Mandi Di pagi hari Nah Di pagi hari Biasanya di belakang Tapi Keterangan ini Punya hak-hak Istimewa Bisa di depan Bisa di belakang Bisa berpindah-pindah Tempatnya Sehingga Kalau misalkan Di depan Biasanya dia akan Dikawal dengan koma Misal contohnya Di pagi hari Koma Aku Mandi Sama nih Kayak contohnya Aku tulis disini Awalnya kan Dani membeli Brownies Di toko kue Bisa kita ubah Keterangannya menjadi Di depan Letaknya Di toko kue Koma Dani Membeli Brownies Ini harus menjadi Teman-teman ingat Bahwasannya Koma itu Harus mengawal Yang namanya Keterangan yang ada Di depan Kalau misalkan di belakang Tidak usah pakai Koma Tapi kalau di depan Wajib banget Pakai koma Supaya kita tahu Oh ini tuh Keterangan Itu nanti Kita belajar di Ejaan Bahasa Indonesia Mungkin di Pertemuan berikutnya Oke boleh di next Nah Ini dia Ada syarat-syarat Supaya Kalimat itu Bisa disebut Sebagai kalimat efektif Ada lima Yang pertama Kesepadanan struktur Kedua Kepararelan struktur Ketiga Kehematan kata Keempat Kecermatan penawaran Dan yang kelima Kelobisan bahasa Nah Kita bahas Dari yang pertama Yang ini Kesepadanan struktur Boleh di next Terima kasih Kesepadanan struktur Suatu kalimat Teman-teman Dianggap Kesepadan strukturnya Jika Yang pertama Memiliki Subjek dan predikat Yang jelas Itu benar Dan itu Sangat-sangat Krusial Di dalam suatu Kalimat Kalimat efektif Kalau misalkan Tidak ada Subjek dan predikat Yang jelas Itu bukan kalimat Efektif Itu cuma kalimat Biasa aja Nah Dalam bahasa Indonesia Kita sangat Wajib Untuk Apa ya Menulis Kalimat itu Dengan sepadan Menggunakan Subjek dan predikat Yang jelas Misalnya Contoh Bagi para siswa Laki-laki SMA Sukasari Memakai baju muslim Pada hari Jumat Kalau kita lihat Secara Kasat mata aja Secara sekelebat Ini kayak Ya udah Biasa aja Kelihatan kok Ini subjeknya Ini predikatnya Tapi Coba kita lihat Karena ada kata Bagi disini Ini tidak menjadi Dia sebagai subjek Tidak jelas Maka Perbaikan yang harus Kita perbaiki Untuk kalimat tersebut Adalah Para siswa Laki-laki SMA Sukasari Ini menjadi subjek Memakai Ini menjadi predikat Baju muslim Sebagai objek Dan pada hari Jumat Sebagai Keterangan Gitu Nah Yang kedua Untuk kesepadanan struktur itu Tidak terdapat Subjek ganda Kenapa nih Subjek ganda Kalau misalkan Nanti kita membahas Anak kalimat Dan induk kalimat Itu boleh Ada subjek Yang ganda Antara Induk kalimat Dan anak kalimat Tapi kalau misalkan Dalam satu kalimat Itu tidak boleh Ada subjek ganda Contoh kalimatnya Pengumuman SBM PTN itu Saya melihat Di website LTMPT Nah Ini pengumuman SBM itu Itu kan sebagai Subjek Tapi disini Ada saya lagi Ini udah subjek Pengumuman SBM PTN-nya Sayanya pun subjek Double ya Subjeknya ganda ya Berarti tidak boleh Dan tidak efektif Bagaimana untuk memperbaikinya Kita perbaiki dengan Penggunaan atau penambahan Saat Saat pengumuman SBM PTN itu Dengan pengumuman SBM PTN itu Dengan pengumuman kata saat Ini akan menjadi sebuah Keterangan Saat pengumuman SBM PTN itu Koma Itu wajib lagi Saya melihat di website LTMPT Sayanya sebagai subjek Melihatnya sebagai predikat Melihatnya sebagai predikat Di website LTMPT Sebagai Keterangan Mudah dipahami Teman-teman Sebelum kita lanjut ke nomor 3 Terima kasih Lanjut ya ke nomor 3 Predikat tidak didahului Kata yang Contoh kalimat Toko makmur yang selalu ramai Di malam hari Kenapa ini bukan kalimat Karena ada kata yang Kata yang itu menjadi Tanda perluasan Kalimat Yang awalnya Tidak Terlalu kompleks Kita bisa Mekomplekskan suatu kalimat Dengan penggunaan Atau penambahan Kata yang Nih Toko makmur yang selalu ramai Di sini Toko makmur yang selalu ramai Karena berhimpitan dengan kata yang Akan menjadi Sebuah subjek Tapi kalau kita perbaiki Akan menjadi toko makmur Selalu ramai Di sini kita bisa Mengisahkan Antara toko makmur Dan selalu ramai Menjadi subjek Di toko makmur Selalu ramai Menjadi predikat Kalau misalnya ada kata yang Semuanya dari toko Sampai ramai ini Dia akan jadi subjek Teman-teman Jadinya Tidak ada predikat kan Kalau tidak ada predikat Berarti apa tandanya Bukan kalimat efektif Gitu ya teman-teman Jadi kita harus berhati-hati juga Kalau misalnya membuat Suatu kalimat Apabila kita emang Memperluas kata menjadi Lebih kompleks Dan tidak mau Tiba-tiba titik gitu ya Misalkan Baru berapa kata Sudah titik Nah kita bisa menggunakan Kata kayang Tapi Kata yang juga Membuat kita terkecoh Kalau misalkan Harusnya tuh Ada subjek dan predikat Cuma karena ada kata yang Kita jadi enggak Menghiraukan itu Sehingga tidak boleh Teman-teman Kita harus tetap menerapkan Perintip kalimat efektif Bisa dipahami ya Boleh lanjut Catherine Nah Syarat yang kedua nih Teman-teman Keparalelan Bentuk Maksudnya apa sih Nih Jika bentuk pertama adalah Kata benda Maka bentuk selanjutnya pun Harus kata benda Tapi Jika bentuk kedua Bentuk pertamanya adalah Kata kerja Maka bentuk keduanya pun Harus kata kerja Hal ini bisa kita Ingatkan dengan Makna Kesejajaran kata Aduh Lepotan Nah Teman-teman suka denger kan Kalau guru-guru tuh bilang Ini katanya Enggak sejajar Nah Ini sama aja dengan Keparalelan bentuk Contoh kalimatnya Kunci utama Yang dapat Meningkatkan Daya tahan tubuh adalah Adalah Pengonsumsian Makanan sehat Dan Melakukan Olahraga Di sini Ada kata Pengonsumsian Dan juga Melakukan Ini adalah Dua hal yang bertolak Bakang Yang satu adalah Kata benda Yang satunya lagi Adalah kata kerja Jadi Ini tidak paralel Atau tidak sejajar Bentuk katanya Kita harus memperbaiki Supaya dia menjadi Kalimat yang efektif Bagaimana Perbaikannya Yakni Kunci utama Yang dapat meningkatkan Daya tahan tubuh Adalah Mengonsumsi Makanan sehat Dan Melakukan Olahraga Itu ya teman-teman Mengonsumsi Dan melakukan Dua-duanya sama-sama Kata kerja Jadi harus sama-sama Kalau misalkan Mau teman-teman pakai Kata benda Silahkan Dua-duanya harus pakai Kata benda Tapi kalau mau Ganti kata kerja pun Silahkan Dua-duanya harus Kata kerja Intinya Antara satu kata Dengan kata berikutnya Harus sejajar Atau paralel Sehingga Menimbulkan yang namanya Kalimat efektif Boleh di next? Oke Selanjutnya Syarat Untuk kalimat efektif Adalah Kehematan kata Tadi teman-teman Ada bilang Gak boleh boros Itu benar banget Di dalam kalimat efektif Tadi aku sempat bilang Meskipun perluasan Kata pakai yang Kita tetap harus Memperhatikan yang namanya Kehematan kata Supaya tidak terjadi Pemborosan Gitu Nah bagaimana sih Cara menghemat kata Yang pertama Teman-teman bisa Sama-sama lihat Menghilangkan Pengulangan objek Eh salah maaf Menghilangkan Pengulangan subjek Contoh kalimatnya Karena dia Rajin belajar Dia mendapatkan Peringkat satu Di kelas Di sini Ada dia Di setelah Di setelah Kata karena Terus di setelah Koma ada Kata dia lagi Nah ini kan Sama aja Pemborosan kata Kita bisa aja Menghilangkan salah satunya Supaya Kalimat efektif Tercipta Bagaimana perbaikannya Perbaikannya menjadi Karena rajin belajar Koma Dia mendapatkan Peringkat satu Di kelas Nah ini nanti Kita belajar di Induk kalimat Dan antar kalimat Mungkin di pertemuan Selanjutnya Jadi kalau misalkan Ada begini Harus pilih kelas satu Yang dihilangkan Yang mana Ya teman-teman Supaya Hemat katanya Tidak boros Dan bisa menghasilkan Kalimat yang efektif Lanjut ke yang dua Cara menghemat kata Ialah Dengan Menghindari Kesinoniman Dalam satu Kalimat Kita harus Menghindari Yang namanya Persamaan kata Dalam satu kalimat Yang kita buat Contoh kalimatnya Sejak dari pagi Rami gelisah Sejak dari itu Sejak dan dari Memiliki Makna Kata yang sama Kalau teman-teman Bisa cek Itu pasti Antara sejak dan dari Memiliki Persamaan makna Sehingga Membuat Pemborosan kata Jadi pilih aja Salah satu Teman-teman Bisa Sejak pagi Koma Karena keterangan Rami gelisah Rami subjek Gelisah Predikat Udah ya Atau teman-teman Bisa pilih Jadi dari pagi Koma Rami gelisah Terus cara yang ketiga Memperhatikan kata Jamak Ini pasti sering banget Kalau misalkan soal UN Kita ngelihat Soal-soal kayak gini Contohnya nih Para ibu-ibu Sedang bercengkama Di halaman rumah Para itu Menunjukkan sebagai Sebuah kata jamak Ibu-ibu pun Memaknakannya Sebagai kata-kata Yang sudah jamak Jadi ketika Udah pakai para Terus ditambah Ibu-ibu Itu kan menjadi Kata jamak Yang saling Bertumpukan Ini tidak efektif Sehingga Kita harus perbaiki Teman-teman Menjadi Pilih salah satu Antara Para ibu Sedang bercengkrama Di halaman rumah Atau Ibu-ibu Sedang bercengkrama Di halaman rumah Lu agak Typo sedikit Gak apa-apa ya Teman-teman Masih bisa dibaca ya Nah gitu Teman-teman Memperhatikan kata jamak Menghindari kesinoniman Dan juga Menghilangkan pengulangan subjek Supaya kita mendapatkan Kehematan kata Untuk Kehematan kata ini Menjadi salah satu syarat Supaya kalimat efektif itu Kita bisa hasilkan Boleh dilanjut Sebelumnya Gimana teman-teman Masih badas banget kan Bisa dipahami Teman-teman semua Oke Paham Paham kak Bisa Ini udah pada Pinter-pinter ya Ini cuma ngulang-ngulang aja Biar makin ngelotek Gitu Di otak Jadi pas ngerjain Gampang Keren banget Emang bisa semua Oke lanjut Ke syarat Yang keempat Ada Kecermatan Penawaran Dimana Kita harus memperhatikan Pemilihan kata Agar tidak menimbulkan Makna ganda Atau multitafsir Kita sering banget kan Ngomongin orang Apa sih ngomongnya Ambigu banget Nah Berarti dia ngomongnya itu Tidak menggunakan Kalimat yang efektif Karena Dia menggunakan Kata-kata Atau diksi Yang memang Mempunyai makna ganda Gitu Jadi interpretasi kita Bisa bercabang-cabang Bisa A Bisa B Bisa C Nah Contoh kalimatnya disini Aku menggunakan kalimat Mahasiswa perguruan tinggi Yang terkenal itu Menjadi pemenang Lomba karya tulis ilminya Kenapa ini Multitafsir Karena Si kalimat ini Sedang menjelaskan Mahasiswa yang terkenal Atau Perguruan tingginya yang terkenal Gitu Jadi maknanya Berganda-ganda kan Jadi multitafsir kan Dikitanya Nah Makanya Perbaikan harus kita lakukan Gimana sih perbaikan Maka Bisa kita lihat Mahasiswa terkenal itu Menjadi pemenang lomba Karya tulis ilmiah Nah Kalau misalkan Memang mahasiswanya yang terkenal Tapi kalau misalkan Perguruan tingginya Yang terkenal Kita bisa menggunakan Mahasiswa dari perguruan tinggi Yang terkenal itu Menjadi pemenang lomba Karya tulis ilmiah Ini kan jadi lebih jelas Nggak rancu Kita jadi mudah Untuk memahami Interpretasi kita Antara pendengar Dan juga pembicara Juga jadi sama Gitu Nggak multitafsir Nggak bermakna ganda Gitu ya Lanjut Yang kelima Ada Kelogisan Bahasa Dalam suatu Kalimat Pasti ada Ide pokoknya Nanti Pasti kalian udah belajar Ide pokok Ide pokok lagi Mungkin di Kesempatan selanjutnya Kita bisa membahas Ide pokok Nah Ide pada kalimat efektif Dapat diterima oleh Akal Dan sesuai Dengan ejaan Yang berlaku Contohnya Waktu dan tempat Kami persilakan Ini sering banget Disampaikan Alam maaf Disebutkan Oleh MC Padahal Kalau kita Cermati Dengan sama Waktu dan tempat ini Tidak logik Dengan penambahan Kami persilakan Memangnya Waktu dan tempat ini Akan kemana Sehingga Harus dipersilakan Nah Biar Masuk akal Biar logis Kita tambahkan Siapa yang harus Kita persilakan Jadi Perbaikannya Bisa kita tambah Dengan kata Kepada Dewan Pengurus Masjid Al-Hikmah Kami persilakan Ini lebih jelas Ya kan Jadi Teman-teman Tadi udah ada lima Syarat-syarat Supaya Kalimat efektif Itu Bisa Hadir Dan lahir Gimana teman-teman Dari kelima itu Apakah ada yang Mas ingin janggal Atau ada yang Kak aku masih gini deh Kak bener gak sih Ini Gitu Bagaimana teman-teman Aku tunggu di kolom chat Oke kata Zafir Paham kak Oke siapa lagi nih Kenapa kalau gini Paham Tapi kalau disoal Susah ya kak Paham kak Nanti materinya Dishare kan Iya nanti materinya Dishare ya Buat arah Kenapa kalau gini Paham Tapi waktu disoal Susah ya Ini tips dari aku Teman-teman Ketika kita mendapatkan Soal Soal kalimat efektif Teman-teman Dicacah dulu aja Dari satu kalimat itu Dipecah-pecah Subjek yang mana Predikat yang mana Objek yang mana Sehingga kita tahu Keberadaan subjek Predikat Objek Jadi kalau misalnya Udah kayak gitu Kita udah lulus SPOK-nya Gampang tuh Ngerjain kalimat efektif Terus bahasa baku Itu udah gampang banget Gitu Jadi rajin-rajin lagi Untuk Mengerjakan Toal Kan nonton Misalnya gimana ya Kayak misalnya Pronominya gitu Nah teman-teman Kalau kata benda Dan kata Kata kerja itu Memang harus sama-sama Kayak tadi Boleh di Ini Di sebelumnya Katrin Maaf Sebelumnya lagi Nah Apabila Bentuk pertama Adalah kata benda Maka Selanjutnya harus Kata benda Kesetaraannya Kita Kalau misalkan Harus Mengetahui Bagaimana caranya Sebenernya itu tuh Kita bisa mulai dengan Alamnya diri kita aja Teman-teman Sering membaca Supaya kalian tahu Oh ini tuh Kesetaraan Dan kesedajarannya Seperti ini Membaca dan menulis Gak mungkin kan Membaca dan penulis Itu kan memiliki Makna yang berbeda Jadi kita harus Memang Mengetahui Kata benda itu Bukan Perekrutannya Apa ya Pestrukturannya Seperti apa Kata kerja pun Seperti apa Nanti Mungkin akan Dibahas Kalau kita Ngebahas tentang Induhan ya Biar lebih jelasnya Bukan Usia Kak Mau tanya Yang keparelan Bentuk tuh Lihat Oh sama ya Kesedajaran Katanya Dari pendikat Atau objek Atau gimana Oh Kesejajarannya Kata Predikat Atau objek Kita bisa Lihat Kalau misalkan Bentuk itu Pasti selalu Dalam bentuk Predikat Bukan predikat Lebih tepatnya Nih Aku pengen Kasih tau dulu ya Kalian Dimana Kalian tuh Harus Bisa Kunci utama Yang dapat Meningkatkan Daya tahan tubuh Itu sebagai Subjek Adalah Itu sebagai predikat Pengonsum Sejalan ini Bisa menjadi Pelengkap Bisa menjadi Objek Gimana Sesuai dengan Kalimatnya Jadi Enggak melulu Kita tuh Melihat Kesejajaran kata Oh ada di predikat Oh ada di objek Jadi Makanya aku selalu Menekankan Kalau misalkan ada Suatu kalimat Cacahlah Menjadi bentuk Subjek Yang mana Predikat Yang mana Objek Yang mana Itu Enggak ada hubungannya Mau dia di predikat Atau di objek Karena Kesejajaran kata Dilihat dari Perdiksi Atau perkatanya Antara Kesengambungan Kata satu Yang berkorelasi Dengan kata Kedua Atau kata Berikutnya Gitu Terus ada Zaki Kak Kalau kalimat Yang terhormat Kepala sekolah Untuk hadir Di ruangan Termasuk FFD Tidak ya Soalnya Yang ada Sebelum subjek Dan predikat Nah Yangnya ini Teman-teman Boleh Untuk Dihapuskan ya Misalkan Kepala sekolah Yang terhormat Itu lebih baik Dibandingkan yang terhormat Kepala sekolah Kalau yang terhormat itu Komanya dia menjadi keterangan Kepala sekolah yang terhormat Untuk hadir di ruangan Mungkin Yangnya juga Bisa diganti Dengan kata Kepada Jadi kalau Yang itu kan sedikit Rancu ya Yang terhormat Dimana Yang itu Memperluas kata Tapi Kata Zaki Di sebelumnya Nggak ada Kata Atau diksisi Apa-apa nih Jadi kan itu Rancu Jadi kita bisa Menamakan Kepada Kepada Ini kan preposisi Bisa menjadi Sebuah Keterangan Kepada Yang terhormat Koma Itu lebih baik Kepala sekolah Untuk hadir di ruangan Itu lebih baik ya Zaki Terus Ara Berarti KPST-nya Harus bener Ya Betul Keterangan KPST apa Kalimat Predikatnya Apa gimana nih Ara nanyanya Boleh diperjelas Lagi Belum efektif Berarti pertanyaannya Soalnya Maksud dari ara Nggak nyampe ke aku Sambil nunggu ara Untuk Menjelaskan Lebih detail lagi Teman-teman Ada lagi nggak Yang mau Diskusin Kalau nggak ada Kita masuk Ke Soal Nah Yang pengonsumsi tadi Sama mengonsumsi Kak Kalau misalkan kita Bedah diksi Antara pengonsumsi Dan mengonsumsi itu Berbeda Kenapa dibuat Pertanyaan seperti itu Biar kita nih tahu Pengonsumsi itu adalah Proses mengonsumsi Kalau mengonsumsi adalah Perlakuan kita Untuk mengonsumsi Nah Makanya harus Sejajar tuh Intinya kayak tadi Supaya nggak Salah makna Pengonsumsi kan memiliki Makna tersendiri Mengonsumsi pun Memiliki makna tersendiri Ini biasanya ada Di materi apa ya Aku lupa Di ejaan apa ya Bukan di ejaan deh Harusnya masuk Ke Kalimantan Tapi nggak Ini teman-teman Yang buat Pengonsumsi Memonsumsi Aku Bukan bilang Ini sama Tapi dia memiliki Makna yang berbeda Ini aku lagi Nggak efektif nih Jadi kalian Nggak Nggak mudeng nih Intinya gini deh Biar gampang Mengonsumsi Dan mengonsumsi Memiliki Dua makna yang berbeda Supaya Dia ingin Sejajar Maka harus diganti Salah satunya Gitu Karena kalau misalnya Kita memiliki Makna Diksi yang berbeda Dalam satu kalimat Antara dua perlakuan Itu menghasilkan Makna yang rancu tadi Sampai saat ini Bisa dipahami nggak Nah Bener Makasih Pengonsumsi Pelaku Pengonsumsi Nama Kegiatannya Pokoknya Prepositi Atau Awalan Pe Itu biasanya Dia menunjukkan Proses Proses si pelaku Sedang melakukan apa Proses Konsumsi Oke Lanjut aja Kelatihan Soal yang pertama Boleh Nah Boleh teman-teman baca Imam Ghazali Diangkat Nizam Albo Untuk Menjadi Kepala Universitas Nizamnya Pola kalimat tersebut Sama dengan pola kalimat Nah Ini dia Yang aku ingin tunjukin Coba kalian Cacah dulu Biksi-biksi mana Yang sekiranya memang itu subjek Mana itu predikat Mana itu objek Dan mana itu pelengkap Aku kasih waktu Teman-teman Untuk Bisa Mencacah Dan juga Menjawab Polanya itu apa ya A, B, C, D, E Ini juga Polanya apa ya Oke Aku kasih waktu Satu menit lah ya Bisa kan Karena kan Kalau di SNBT Yang namanya ya Sekarang lah Itu kan Waktunya Harus cepat ya guys Biar kita Bisa ngajian soal Dengan Cermat Dan juga tepat Kalau udah bisa Jawab Boleh Tulis di kolom chat Ayo Apa nih Kira-kira Jawabannya Oke A Bukan sih Kak E Apa lagi A Kayak ada yang A Ada yang E Gak ada yang B, C, D E A A A A A Ada satu menit Ih keren banget nih Saya langsung SPOK SPOK SPK 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 SPO Berarti A Jadi mantep banget Lengkap Ada lagi gak Oh kasih waktu deh Tambahan satu menit lagi A Kak Ada lagi gak yang mau jawab nih Jangan mau malu Jangan malu Gak usah Tak usah lah Kita disini belajar bareng-bareng Namun aku gak sadar Ternyata Partisipannya udah 50 Hebat banget Kalian punya semangat Belajar yang tinggi Kita dari 50 Cuma Ya Cuma sedikit yang jawab Wah Mana nih E Oke Kata Atri E Kata Arka E Ini jawabnya rata-rata A dan E Coba Siapa yang bener ya Ayo Aku masih tungguin E Oke Udah 756 Aku close Jadi gak apa-apa deh Kalian ketik aja Kita lanjut Ke pembahasannya ya Boleh Captain Tolong Nah Ini Soalnya tadi ini Kita cacah dulu Imam Ghazali Diangkat Nizam Almuk Untuk menjadi Kepala Universitas Nizamnya Cacah menjadi Kata-kata Yang menunjukkan itu Subjek Predikat Objek Keterangan Lengkap Imam Ghazali Sudah pasti subjek ya Gimana cara menunjukkan subjek tadi Menggunakan apa dan siapa Siapa yang diangkat Nizam Almuk Untuk menjadi Kepala Universitas Nizamnya Yakni Imam Ghazali Terus Diangkat P Apa yang dilakukan oleh Nizam Almuk Kepada Imam Ghazali Yakni Angkat Bukan diangkat ini ya Tapi pengangkatan Dalam konteks Jabatan Terus Nizam Almuk ini Sebagai pelengkap Kalian terkecoh Mungkin Ini objek atau pelengkap ya Perbedaan objek dan pelengkap disini Ini kata kunci gak Kalau misalkan Kalian Menemukan Di si Diangkat Pokoknya Kata-kata Yang memang Bentuknya pasif Otomatis Lanjutnya dia pelengkap Bukan objek Kalau pasif Itu Pelengkap Gitu aja teman-teman Tapi kalau misalkan Kita aktifin lagi Kalimatnya Nizam Almuk Mengangkat Imam Ghazali Baru Imam Ghazali ini Menjadi sebuah objek Gitu ya teman-teman Terus lanjut Ke kata yang berikutnya Untuk Menjadi Kepala Universitas Nizamiah Ini pasti Keterangan Kita cacah Satu persatu Dari yang A Pemerintah menyerahkan Upakarti Kepada Peragian yang Berjasa Teman-teman Sudah hebat nih Yang tadi jawab SPO Ket Pemerintahnya itu Sudah pasti S Seperti yang tadi Aku sudah jelasin Bagaimana cara Untuk menentukan subjek Dengan menggunakan Apa dan siapa Setelah itu Menyerahkan Disini Menyerahkan adalah Bentuk aktif ya Berarti otomatis Upakarti adalah Sebagai bentuk objek Beda lagi Kalau misalkan Kita pasifin nih Kalimat Yang opsi A Misalkan Upakarti Diserahkan pemerintah Kepada Peragian yang berjasa Otomatis Upakarti menjadi Subjek Diserahkan menjadi Predikat Dan pemerintah Sebagai Pelengkap Gitu ya Yang B Berarti bukannya A nih Jawabannya Jadi kalian yang A Maaf 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 nih Tapi kalian udah hebat banget Bisa Bisa tahu Oh ini subjek Ini predikat Lanjut yang ke B Rumah besar itu Terbakar tadi malam Rumah besar itu Pasti sudah S Karena Sini ada Predikatnya terbakar Dan tadi malam Keterangan Lanjut yang C Mereka bermain-main Di pantai Merekanya adalah Subjek Bermain-main adalah Predikat Di pantai adalah Keterangan tempat Terus yang D Kami berteduh Di bawah pohon Keterangan Kami ini subjek Berteduhnya Predikat Di bawah pohonnya Keterangan Nah ini yang E Jawaban yang benarnya Selamat buat kalian Jawabannya E Kenapa sih Jawaban E itu benar Berita itu Itu sebagai subjek Disiarkan Predikat Oleh Media masa Sebagai Pelengkap Dan ke seluruh negeri Sebagai Keterangan Tadi sudah aku bilang Kalau misalkan ini Bentuknya pasif Sudah otomatis Dia akan jadi Pelengkap Terus teman-teman harus Bedakan lagi Pelengkap sama Keterangan itu apa Tapi aku yakin Kalau keterangan ini Pasti sudah bisa Untuk Mendiferensiasikannya Dengan pelengkap Antara pelengkap Dan keterangan Kalian bisa untuk Membedakan Keduanya Kalau keterangan kan Bisa keterangan Waktu, tempat Dan lain-lain Kalau Pelengkap ini Dia akan ada Bisa Dilihat dari Si predikatnya ini Aktif Atau Pasif Karena ini pasif Otomatis oleh Media masa adalah Sebagai pelengkap Oke Aku lihat Kolom chat dulu Dari 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 Sa'wah Kadang masih bingung Sama pelengkap Jadi terkecoh Nah Itu tadi Kalau misalkan Kita mau Ngelihat itu Pelengkap atau Objek Kita bisa lihat Objek itu Biasanya ada Dari Kata kerja yang aktif Jadi harus Benar-benar Sering membaca Sering Latihan soal Supaya kita tahu Oh ini kalimatnya aktif Nanti ada Kata kerja aktif Ada kata kerja Pasif Terus dari Ara Berarti yang awal Landi itu Setelahnya Lengkap ya Ya betul Terus dari S Setelah predikat Yang berawal Landi berarti Disebut lengkap Ya Betul Sama kayak Ara ya Pertanyaannya Kak Objek kan bisa Dijadikan subjek Betul Objek bisa Dijadikan subjek Berarti kan Kata kerjanya Predikatnya Bisa diubah menjadi Kalimat Pasif Jadi yang tadinya Subjek menjadi Objek Si subjeknya ini Bisa berganti menjadi Pelengkap Kalau misalkan Kalimatnya Pasif Sederhananya Seperti itu Kalian jangan terlalu banyak Memikirkan hal-hal yang Rumit atau kompleks Dulu Tapi perdalamlah Kalimat-kalimat Sederhana Seperti ini Supaya Nanti ketika Mendapatkan Atau menemukan Soal-soal yang Kategorinya Menantang Aku gak mau bilang Susah ya Tapi kategorinya Menantang Itu pasti langsung Oh iya Seperti ini Bisa dicu Kamu nanya Kalau bentuk pasif Untuk mencari pola Kalimat yang sama Apa harus dalam bentuk pasif Gak Gimana Gimana Oh Enggak juga Bisa aja Pelengkapnya ini Kita temukan Di Apa Di kalimat Yang memang Kata kerjanya aktif Gitu Jadi sesuaiin aja Dengan Yang Ada di kalimat Itu Kalau misalkan Ada yang bisa kasih Aku contoh gak Kalau misalkan Kalimat itu Pakai pelengkap Tapi dia Kata kerjanya Aktif Bisa Kalau kasih Aku contoh gak Sambil aku nungguin Coba Aku Bacain satu-satu Kalau maaf Boleh dijin ulang Bagaimana Cara menentukan subjek Dan predikat Kalau subjek Apa dan siapa Kalau predikat Oke Dari anonim Dari Ini aja nih ya Imam Ghazali Imam Ghazali Itu subjek Kenapa Dia menjadi subjek Karena Didapatkan Dari pertanyaan Apa Atau siapa Jadi kalau misalkan Kita tutup Imam Ghazalinya Jadi cuma ada Kata dari Diangkat sampai Nizamiah Kita bisa melihat Siapa yang Diangkat Nizam Al-Mulk Untuk menjadi Kepala Universitas Nizamiah Jawabannya adalah Imam Ghazali Maka dari itu Imam Ghazali Sebagai Sebuah subjek Di kalimat tersebut Kalau misalkan Bagaimana Predikat Itu menggunakan Bagaimana Apa yang dilakukan Bukan bagaimana Maaf ya Apa yang dilakukan Oleh Subjek itu tadi Apa yang dilakukan Imam Ghazali Apa yang dilakukan Oleh Imam Ghazali Untuk menjadi Kepala Universitas Nizamiah Yang diangkat oleh Nizam Al-Mulk Bisa ya Anonim Aku gak tahu Nama kamu Anonim aja Kau Objek ini bisa Dijadikan subjek Atau dipastikan Pelengkap gak bisa Subjek ya Iya gak bisa Pelengkap itu Dia memang Tidak ditakdirkan Untuk menjadi subjek Jadi subjek dan objek Yang bisa saling Bertukar posisi Untuk menjadi Kepala Universitas Kenapa bisa jadi Keterangan ya kak Nah ini Teman-teman Coba perdalam lagi Materi tentang Kata depan Preposisi Supaya tahu Apa sih Bentuk-bentuk Kata depan Kepada Terus Sejak Dan lain-lain Nah untuk itu Termasuk Sebagai kata depan Karakteristik keterangan Adalah menggunakan Preposisi Atau kata depan Nah untuk ini Termasuk kata depan Maka untuk menjadi Kepala Universitas Nijamnya Keterangan Terima kasih banyak Ya sama-sama Anonim Oke Lanjut Sudah pada Artikan Kita lanjut Ke soal yang berikutnya Oke Soal yang kedua Dalam menangani Asma Terdapat beberapa Hal yang Sebaiknya Para medis Ataupun Penderita Menerima Memahami Penyakit tersebut Nah disini Penanya Yang menjadi predikat Dalam kalimat Di atas Adalah Yang udah jelaskan Tadi Bagaimana cara Untuk Mengetahui Biasa Pertanyaan Cacah Dulu Keterangan Yang mana Subject Yang mana Predikat Yang mana Ayo Akasih Waktu Teman-teman Apa nih Jawaban Dari Pertanyaan Berikut Ayo Akasih Waktu Satu Menit Oke Udah Satu Menit Masih Banyak Kamu Jawab Oke Gak apa-apa Aku kasih Kelenggaran Waktu Kita harus Dipercepat Waktunya Nanti Kalau udah Ngerjain Soal C C Oke Semuanya C Ada yang Lain Gak Ada yang Jawab A B Gila D Dan E Gak Gak Jangan Kalian Ini ya Rundingan Dulu ya Jawabnya C Eh Ada lagi Nggak Mau jawab Udah Kekal Ya Udah Udah Satu Menit Lebih Bahkan Dua Menit Tapi Keren Kalian Bisa Jawab Dengan Cepat Dan Semoga Tepat Oke Boleh Di Slide Pembahasannya Dalam Kenapa Sampai Sampai Menderita Juga Karena Ada perluasan Kalimat Yakni Dengan Penggunaan Kata Yang Diingatkan Untuk Menentukan Subjek Itu Bisa Dilihat Bisa Kita Dapatkan Dari Pertanyaan Apa Dan Siapa Oke Lanjut Ke Soal Katrin Masih dengar Aku Oke Oke Nih Manakah Kalimat Yang tidak Efektif Sekarang Cari Yang Tidak Efektif Dari Kelima Opsi Yang Aku Sejakan Aku Kasih Satu Menit Ya Ya Oke Ini udah ada yang Jawab Dari Han A Tanda Tanya Jadi Kamu Balik Nanya Nih Ke Aku Ya Pala Aku Nanya Kamu Balik Nanya Ada Jawaban Dari R A Zaki A Ini Siapa Zalfi A B A A A Semua Adakah Yang B K D Atau E A Masih Kayak Dungu Masih Dungu Nentuin Fabric Predicate Apa Ingat Kuncinya Adalah Kita Mencetak Dulu Dia Ini Termasuk Subject Predicate Object Atau Keterangan B R Jawab B Terus D Oke Gak apa Patal Kalau Saat Bagi Menggunakan Emotifan Ini Mood Yang Baik Berarti Kita Lagi Menjawab Wah Udah Dua Menit Langsung Aja Kita Lihat Jawabannya Jawabannya Yang Bener Adalah A Congratulations Teman-teman Yang Jawab A Buat Yang Jawab B C D E It's Oke Namanya Kita Masih Belajar Kita Ini Satu Satu Ya Nah Manakah Kalimat Yang Tidak Efektif Jawabannya Adalah A Kenapa Kalimat A Ini Tidak Efektif Karena Tidak Ada Keberadaan Subject Kita Bisa Baca Setelah Lahan Dibuka Teman-teman Menurut Teman-teman Ini Apa Setelah Lahan Dibuka Koma Dia Aku udah Nyebutin Loh Dari Awal Kalau Ada Ada kata Depan Terus Dikawal Dengan Koma Dia Jadi Apa Ya Itu Kata Keterangan Setelah Lahan Dibuka Keterangan Ditanami Padi Dan Palawija Ditanaminya Sebagai Predikat Padi Dan Palawija Sebagai Pelengkap Kenapa Pelengkap Karena Ini Bentuk Pasif Ditanami Hingga Tiga Kali Musim Tanam Hingga Tiga Kali Musim Tanam Adalah Terangan Nah Kenapa Ini Tidak Efektif Padahal Disini Ada Lahan Dibuka Lahannya Kategori Keterangan Terangan Itu Karakterisinya Menggunakan Kata Depan Terus Kalau Dia Ada Di Awal Kalimat Dikawal Dengan Koma Setelahnya Baru Selanjutnya Ada Kata Kata Lagi Jadi Dia Tidak Efektif Tidak Kelihatan Subjek Tapi Di Depannya Ada Kata Depan Berarti Dia Tetap Bukan Kalimat Efektif Jadi Harus Gimana Biar Supaya Efektif Supaya Efektif Dihapus 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 Ditanami Padi Dan Keterangan Ada Satu Subjeknya Jadi Lahan Dibuka Atau Kita Bisa Tambah Dibuka Dan Ditanami Itu Akan Jauh Lebih Bagus Untuk Perbaikan Kalimatnya Yang B Pola Kalimat Sesuai Yakni Subjek Predikat Objek Akan Tetapi Itu Apa Termasuk Subjek Subjek Bukan Menurut Kalian Keterangan Karena Aku Nulisnya SPO Subjek Yang mana Di Opsi B Yang Yang Jawab Ini Sudah Aku Yang Jawab D Akan Tetapi Itu Sebagai Bentuk Konjungsi Biasanya Akan Tetapi Itu Termasuk Kedalam Konjungsi Antarkalimat Nanti Kita Akan Belajar Di Pertemuan Selanjutnya Tentang Konjungsi Antarkalimat Dan Intrakalimat Jadi Kalau Akan Tetapi Itu Menjadi Bentuk Konjungsi Antarkalimat Kalau Misalkan Kata Tetapi Dia Termasuk Kedalam Konjungsi Intrakalimat Nanti Juga Ada Konjungsi Korelasi Dimana Tidak Tetapi Bukan Melainkan Nah Itu Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Ini Akan Tetapi Ini Menjadi Sebuah Konjungsi Karena Buah Kredikat Tingkat Kesuguran Yang Berbeda-beda Di Setiap Lahan Jadi Sebuah Objek Padahal Berbeda-beda Di Setiap Lahan Bisa Jadikan Di Setiap Lahan Bisa Jadi Keterangan Tapi Karena Dia Menempel Pada Yang Termasuk Kedalam Apa Namanya Objek Terus Selanjut Yang C Kalimat Sesuai Dengan Syarat Kalimat Efektif Kehematan Kata Tadi Ada Lima Kesepadanan Kehematan Terus Apalagi Paralelan Karena Kesuburan Tanah Akan Berkurang Teman-teman Perhatikan Kalimat C Karena Kesuburan Tanah Akan Berkurang Koma Harus Dipulihkan Kembali Kondisinya Ini Sebagai Biasanya Pengecohan Dalam Soal Itu Pasti Dikecohkan Dengan Karena Kesuburan Tanah Akan Berkurang Koma Tanah Harus Dipulihkan Kembali Kondisinya Itu Kan Tidak Hemat Pilih Salah Satu Ini Termasuk Kalimat Efektif Karena Dia Hemat Dan Tidak Boros Selanjutnya Yang Opsi D Hal Demikian Dilakukan Untuk Menjaga Tingkat Kestabilan Lahan Dan Menghindari Erosi Ini Pola Kalimatnya Sesuai Yakni S P Dan Pel Pel Pelengkap Bukan Pel Pelengkap Oke Lanjut Ke yang E Setelah 10-15 Tahun Sudah Dipastikan Ini Keterangan Karena Ada Kata Depan Dan Juga Dikawal Dengan Tanda Koma Ketika Pemohonan Kembali Runtuh Nih Teman-teman Kalau Misalnya Ada Koma Dua Begini Sebagai Pendelasan Tambahan Aku Lupa Nama Bahasa Indonesia Apa Tapi Kalau Misalnya Kita Menulis Sebuah Kalimat Misalnya Setelah 10-15 Tahun Koma Terus Setelah Kata Tumbuh Koma Lagi Menandakan Penjelasan Dari Kalimat Kata Sebelumnya Jadi Ketika Pepohoran Kembali Tumbuh Merupakan Penjelasan Lebih Detail Mengenai Setelah 10-15 Tahun Kalau Misalnya Ada yang Tahu Namanya Apa Boleh Tolong Di Chat Di Tolong Chat Aku Lupa Namanya Apa Lokasi Itu Dimanfaatkan Kembali Sebagai Pelengkap Oh Iya Benar 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 Makasih Keren Oke Lanjut Ke Soal Soal Terakhir Coba Baca Perhatikan Kalimat Berikut Seseorang Yang akan Merasa Ditinggalkan Atau Dikucilkan Saat Dia melihat Sosial Bersenang Tenang Ini Pasti Sudah Kalian Ngerasa Ini Maksudnya Itu berarti Memang Tidak Efektif Kalimatnya Karena Maksud Dari Pembaca Interpretasi Dengan Diri Kita Berbeda Maksud Dari Penulis Apa Sampai Kita Tidak Nangkep Maksudnya Kalimat Manakah Yang merupakan Perbaikan Kalimat Di atas Sebenarnya Ini Soal Kalimat Baku Tapi Kalimat Baku Menyinggung Kalimat Efektif Tidak 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 Bahas Tidak Cepuk Adil Dengan Misak Tidak Terima kasih. Oke, udah banyak nih. Coba aku lihat. Dari atas. Dari R, B. Katanya. Atri jawab C. Putri jawab B. Bit jawab B. Putri jawab C. Daki jawabnya juga B. Jaktur juga jawabnya B. Bit, Tri, B. Ada yang jawab C. Ada yang jawab B juga. Ada yang jawab A dan E. Ada yang mau jawab? Udah ya. Lalu ini langsung ke pembahasan nih, Katin. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Yay, selamat buat teman-teman yang jawab C. Yang jawab B, nggak apa-apa. Mungkin masih agak terkecoh. Dan berarti tandanya harus lebih biat lagi buat latihan soal, buat lebih banyak lagi baca-baca teks-teks yang memang sering dijadikan bahan untuk soal SNBP. Buat yang jawabnya juga jangan cepat tinggi hati, karena tidak semua soal berbentuk seperti ini, tapi pada intinya kita hanya memperlukan bagaimana pemahaman kita mengenai SPOK, supaya membentuk kalimat yang efektif. Jadi kita perhatikan dulu kalimat yang ada di soal. Seseorang yang akan merasa ditinggalkan atau dikucilkan saat ia melihat orang lain di media sosial bersenang-senang. Bingung banget ya, maksudnya apa sih? Jadi ngerasa dikucilin, ditinggalin, atau gimana nih kok media sosial terus berkenang-kenang. Jadi kan kurang efektif. Di sini, kenapa alasan tidak efektif? Yang pertama, tidak memiliki predikat yang jelas. Terus yang kedua, terdapat pengulangan subjek yang sama. Subjek yang samanya apa? Di sini ada seseorang yang, di mana aku ingatkan lagi, yang ini sebagai bentuk untuk perluasan di dalam kalimat. Jadi memperluas supaya kalimatnya tampak lebih kompleks. Seseorang yang akan merasa ditinggalkan atau dikucilkan saat ia. Nah, di sini ada pengulangan kalimat saat ia. Harusnya ianya ini bisa kita hilangin. Supaya kalimatnya tidak berorusan kata. Tidak menggunakan predikat yang jelas. Iya nih, predikatnya yang mana nih? Ditinggalkan atau dikucilkan. Tapi di sini ada ia melihat. Nah, makanya jawaban yang benar adalah C. Seseorang merasa ditinggalkan atau dikucilkan saat melihat orang lain di media sosial. Ini kan saat sebagai kata keterangan ya. Bentuk-bentuk keterangan kalian, teman-teman, lebih diperdalam lagi. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, saat ini sebagai bentuk dari keterangan waktu. Seseorang, kita lihat yang C ya, teman-teman. Seseorang sebagai subjek merasa ditinggalkan atau dikucilkan. Ini menjadi sebuah predikat. Saat melihat orang lain di media sosial bersenang-senang. Itu merupakan keterangan. Jadi lebih efektif, lebih jelas. Dan kita nangkep maksud dari penulis itu mau ngasih tahu apa sih, setiap kita. Seperti ya. Oke, ini udah soal terakhir nih. Udah hampir setengah sembilan juga. Nggak perasa dari jam 7.15. Kita mau mulai. Hampir sejam lebih ya. Udah hampir lagi udah sejam lebih. Terima kasih materi. Belum aku tutup. Ada yang mau kasih feedback aku. Atau masih mau nanya. Atau kalian mau nanya tapi masih malu-malu. Aku kasih line aku. Boleh? Kalian boleh mencet aku. Ini ada yang lain aku ya. Kak, coba lihat ke kanan. Kenapa? Kenapa? Ini ada line aku ya. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar Baca Indonesia atau teman-teman yang jurusannya IPS mau nanya sosiologi. Aku juga jadi tutor sosiologi. Kebetulan di Amatari. Bulan depan, kalau bisa ada kesempatan, kita bisa ketemu di apa di life life class sosiologi. Oke. Kenapa sih? Ini kenapa? Apalah kamu terus coba lihat ke kiri. Ya ampun. Kamu jadi gini ya. Oke. Aku bacain semangat buat kalian. Semangat buat belajarnya. Tinggal menghitung bulan lagi ya buat ujian. Aku percaya teman-teman disini sudah mempersiapkan amunisinya masing-masing. Jangan lupa untuk istirahat. Jangan lupa berdoa. Karena kunci kesuksesan kita selain usaha adalah berdoa. Ingat kepada Tuhan. Terus juga luruskan niat kalian kenapa kalian mau memilih jurusan itu. Kenapa kalian mau berkuliah di situ. Dan kalian harus tanggung jawab ketika kalian sudah diberikan amanah sama Tuhan mendapatkan apa yang kalian intikan. Semangat ya buat teman-teman semuanya. Buat yang nanya materinya di-share ke G-Drive 2023 video nggak? Ya, nanti aku share ya. Mau lihat live record-nya? Ya, nanti sama Adi-nya dikasih tahu ya. Adi YouTube juga. Makanya kalian subscribe YouTube-nya Amateri. Oke? Oke, sekian dari aku. Semoga apa yang aku udah sampaikan malam ini bisa masuk ke kalian. Bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Mohon maaf apabila aku masih ada kekurangan. Semoga kita bisa ketemu di live class berikutnya. Oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa.